Tinggal hitungan bulan, pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera dikeruniai anak pertama. Mari bantu doa, semoga persalinan Lesti Kejora diberikan kelancaran oleh Allah, amin. Hari ini, selasa tanggal 14 Desember 2021. ST Channel akan selalu update kabar-kabar terbaru dan terpercaya seputar idola kebanggan kita, mari dengarkan beritanya berikut ini. Menjelang persalinan, Rizky Bilar akan lebih fokus menjaga kesehatan Lesti Kejora, dan keduanya punya rencana mulia seperti ini dengan para tetangga di sekitar rumah barunya. Pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu menyita perhatian media sosial Tanah Air. Pasangan yang tengah berbahagia menyambut akan hadirnya buah kasih keduanya, mengaku sudah tak sabar menanti tahun baru 2022 segera tiba. Bahkan demi untuk menyambut kelahiran anak pertama, Rizky Bilar rela melakukan berbagai cara mulia untuk kebaikan anaknya. Mengingat waktu persalinan Lesti Kejora semakin dekat, kedua pasangan harmonis itu mengaku telah melakukan banyak hal untuk tetap menjaga dan memperhatikan kondisi kesehatan tubuhnya. Selain itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku lebih banyak mau stand by di rumah. Dan keduanya mengaku tidak mau mengadakan kegiatan apapun, kecuali menyangkut kebutuhan kandungan pribadi Lesti Kejora, dan hal-hal yang mendesak lainnya. Ada kemauan dari gue dan dede ya, untuk sementara waktu ini inginnya lebih banyak stand by di rumah dulu, ujar Rizky Bilar. Gue ingin lebih fokus menjaga kondisi kesehatan dede dulu menjelang waktu persalinan nanti, imbuhnya pada salah satu awak media baru-baru ini. Selain itu, Rizky Bilar juga mengaku, bahwa untuk sementara waktu ini sampai Lesti Kejora lahiran nanti, akan mengurangi semua kegiatan di luar. Iya, rencananya, sampai dede lahiran nanti, gue akan membatasi semua kegiatan di luar ujarnya lagi. Dikutip dari info All Artists, tanggal 14 Desember 2021. Tidak sampai di situ, Rizky Bilar juga ajak Lesti Kejora jalan-jalan pagi di sekitar area rumah barunya. Selain untuk tetap menjaga kesehatan kandungan sang istri menjelang persalinan, ternyata Rizky Bilar dan Lesti Kejora berbagi-bagi amplop setiap kali bertemu dengan tetangga sekitar dalam kegiatan jalan-jalan paginya tersebut. Demi tetap menjaga kondisi kesehatan dede, gue ajak jalan-jalan pagi di sekitar rumah, ujar Rizky Bilar. Iya, sekalian berbagi sedikit rezeki kepada para tetangga baru sekitar rumah ibunya. Menurut Rizky Bilar, hal itu dilakukan untuk ingin lebih akrab dengan tetangga sekitar selain juga untuk berharap doa demi kelancaran persalinan Lesti Kejora yang semakin dekat. Gue kan orang baru di sini ya, jadi ingin akrab saja dengan para tetangga selain juga untuk memohon bantuan doa para tetangga, bebernya lagi. Bahkan, menjelang persalinan Lesti Kejora, Rizky Bilar dan Lesti Kejora ingin sekali mengundang para tetangga yang berada di sekitar area rumahnya. Menurutnya, karena menjaga hubungan silaturahmi yang baik dengan para tetangga akan memberikan keberkahan umur dan rezeki. Ada rencana sih, menjelang persalinan dede ingin mengundang para tetangga di sekitar rumah sini. Karena menjaga silaturahmi yang baik dengan para tetangga akan memberikan keberkahan umur dan rezeki, pungkasnya. Bahkan pada 2022 nanti, Rizky Bilar mengaku ingin lebih berkarya dari sebelumnya. Hal itu semata-mata dilakukan untuk fansnya. Yang pasti ya insya Allah kami bisa selalu berkarya ya, bisa selalu memberikan sesuatu yang baik buat fans kami atau untuk masyarakat Indonesia, sambung Rizky Bilar. Namun hal itu bukan semata-mata untuk menjadikan dirinya berada di puncak kesuksesan. Rizky Bilar hanya berusaha sekuat mungkin melakukan hal yang terbaik demi orang banyak perutan untuk para fansnya. Karena sebenarnya kami itu tidak pernah menargetkan untuk bisa selalu nomor satu, untuk bisa terdepan. Kami hanya memikirkan bagaimana kita, yaudah kita berkarya, kita melakuin sesuatu noting tulus, hasilnya apa ya sudah biar Allah yang menentukan, ujar Rizky Bilar. Di sisi yang lain, Rizky Bilar menyadari, banyak orang yang meragukannya saat akan menikahi Lesti ke Jorah. Menurutnya, banyak orang menganggap jika salah satu alasan dirinya diragukan banyak orang adalah karena popularitas sang istri. Banyak orang yang meragukan gue ya, benar nggak sih Bilar nikahin Lesti itu, karena apa sih atau ada maksud tertentu nggak ujarnya. Bukan hanya itu, Rizky Bilar mengatakan bahwa konsep mencari istri dan pacar itu berbeda. Konsep mencari pacar sama mencari istri itu beda menurut gue, terangnya. Kalau konsep mencari pacarkan kita pengen yang kelihatan wah seksi segala macam. Jadi bahan perhatian, kalau konsep mencari istri, bagaimana kita dapat istri yang mengurus suami, mengurus anak, jadi ibu yang baik, jelasnya. Pernyataan Rizky Bilar itu kemudian dibenarkan oleh pasangan Citra Kirana dan Rizky Aditya. Pada momen tersebut, Citra Kirana dan Rizky Aditya tengah bermain game, sejujurnya. Permainan tersebut merupakan salah satu konten di kanal Youtube Rizky Bilar. Sejujurnya, benar nggak sih, bijak ya, ucap Citra Kirana setelah mendengar pernyataan Rizky Bilar. Supaya suasana tidak terlalu serius, calon ayah dari Janin Lesti itu kemudian melontarkan leluconnya. Sejujurnya, sejujurnya gue baru lihat Google tadi, cari kuotes, katanya. Akhirnya, seperti yang diharapkan, gelak tawa dari dua pasang suami istri itu pecah saat mendengar lelucon tersebut. Dikutip dari Banjarmasin POS, tanggal 14 Desember 2021. Di sisi yang lain, menurut Raffi, sangat wajar jika anak Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan mirip dengan kakek nenennya, mengingat gen mereka mengalir di tubuh Bilar. Pasalnya, Bilar keluar-kelar oga anaknya kelak mirip dengan sosok ayah kandungnya. Sontak hal itu membuat Raffi Ahmad tak habis pikir. Menurut Raffi, sangat wajar jika anak Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan mirip dengan kakek nenennya, mengingat gen mereka mengalir di tubuh Bilar rasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dan bahkan kedua sejoli tersebut selalu menampilkan aksi romantisnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran kalau kehadiran Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu dinanti-nanti oleh penggemarnya. Namun Bilar uniknya tak ingin anaknya menyerupai Daniel Edy, ayah kandungnya. Raffi pun sontak meminta Bilar berpikir jernih dan membuat pilihan. Lu mau anak mirip sama bokap lu atau sama opi krumis? Kata Raffi. Dikutip dari grid.id, tanggal 14 Desember 2021. Mending mirip bokap lu, kan masih ada garis keturunannya, tegas suami Nagita Slabina. Raffi Ahmad lebih lanjut mengatakan, kasih sayang kakek dan nenek kepada cucu tak jauh berbeda dari kasih sayang orang tua kandung ke anak. Kakek sama neneknya tuh udah nganggep anak kita tuh anak mereka, kata Raffi Ahmad memberikan wijangan. Bayangin aja, lu dibesarin sampe lu besar, lu bukan anak bayi lagi, terus tiba-tiba lu melahirkan anak yang dinanti-nantikan. Dia juga sama, seperti, melihat lu masih kecil tambahnya. Karena itu, Raffi menyebut Bilar tak perlu khawatir jika kelak anak pertamanya memang mirip dengan sosok Daniel Edy. Raffi yakin, anak Bilar dan Lesti justru akan menjadi sumber kebahagiaan kakek neneknya. Yang gak papa, anak Bilar dan Lesti lebih mirip kakeknya, senengin orang tua lu, ujar Raffi Ahmad. Nasihat Raffi tak berhenti sampe disitu, dia kemudian mengatakan, bahwa tak ada salahnya seorang anak membalas jasa orang tuanya. Lu selama hidup di dunia ini gak akan bisa membalas semua kebaikan orang tua lu. Menurut Raffi, memberikan cucu menjadi salah satu hadiah terbesar bagi orang tua. Sekarang lu mau balas apa, gak ada cuma bisa Alhamdulillah kasih cucu, biar cucunya juga membahagiakan orang tua lu, tandas dia. Terima kasih telah menonton!